Kepala bagian Humas Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Di Cienpas, Rika Aprianti mengatakan Kebakaran terjadi pada pukul 1.50 waktu Indonesia Barat di salah satu blok lapas Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga menyebut Api mulai berkobar di salah satu blok lapas sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Menurut dia, api berkobar sekitar 2 jam Api bisa dipadamkan sekitar pukul 3 pagi, api mulai berkobar sekitar jam 1.45 waktu Indonesia Barat Kemungkinan besar kebakaran ini hampir berlangsung selama 2 jam lebih Setelah dikendalikan kemudian dievakuasi yang selamat Kata Fadil di lokasi, Rabu 8 September Fadil mengatakan jugaan awal penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik Namun pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran Pusai api berhasil dipadamkan Kepolisian yang terdiri dari pus lapor Mabels Polri Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Serta Satres Krim Polres Tangerang Langsung memeriksa kondisi lapas dan melakukan penyidikan penyebab kebakaran Polisi juga mengerahkan 150 personil dari Brimo, Sabara, dan Polres Tangerang Untuk melakukan pengamanan setelah kebakaran Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Kemengkum HAM Reinhardt Siditonga mengatakan Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang terjadi di blok C2 Lapas ini ada 7 blok Dimana per blok itu ada 9 kamar Nah yang terbakar ini adalah blok C2 Kata Reinhardt Menurut Reinhardt, di blok C2 terdapat 1 aula dan 9 kamar Di blok C2 terdapat sekitar 122 penghuni lapas Jadi di blok inilah terjadi diduga awal hubungan pendek Ini musibah yang dialami di lapas kelas 1 Tangerang Kami berupaya terus mengamankan yang masih ada di blok lain Saya kira itu Ini di blok C2 yang diduga terjadi hubungan pendek Keturnya, sementara itu Kepala Kantor Wilayah, Kakan Wil Kementerian Hukum dan HAM Kemengkum HAM Banten Agustoi mengatakan Saat kebakaran, semua pintu kamar tahanan sedang terkunci Hal ini mengakibatkan ada tahanan yang tidak sempat dikeluarkan Terbakar karena memang kamar semua dikunci Jadi ada yang tidak sempat dikeluarkan dari kamar Ujar Agusti Akibat kebakaran itu, korban meninggal dan luka bakar Di bawah perumah sakit DR, Sitanala dan RSUD Kabupaten Tangerang Mereka yang luka-luka langsung mendapat perawatan Sedangkan korban luka ringan dirawat di poliklinik lapas Tangerang Data dari situs DITEN PAS menyebut Lapas kelas 1 Tangerang berkapasitas 600 orang Namun dihuni oleh 2072 tahanan dan narapidana Atau mengalami kelebihan kapasitas hingga 245 persen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!